Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kan hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman kita melihat Bitcoin kembali melanjutkan pergerakannya yang cukup choppy setelah hal tersebut disebabkan oleh market saham dari Amerika Serikat melakukan hal yang sama selama 1-2 hari terakhir. Dimana 1-2 hari terakhir di stock market Amerika Serikat kita melihat awal dibukanya market itu biasanya rally diikuti jelang closing market kita tiba-tiba dump lagi. Nah sama juga yang terjadi tadi malam. Kita melihat ketika open market, market itu rally kencang tapi jelang closing market tiba-tiba ada sell off lagi. Nah itu juga yang terjadi di Bitcoin teman-teman. Nah kita bakalan membahas dari segi price action kira-kira apa yang sedang terjadi, diikuti apa yang bisa kita expect berikutnya. Dan juga ada beberapa data di video hari ini yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah sekarang kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,11 triliun dolar. Dan kita melihat top 10 coin sendiri itu rata-rata berwarna hijau ya teman-teman. Yang merah itu cuma dogecoin. Bahkan sekarang hijau ya kalau kalian melihat harusnya semuanya hijau. Kenaikannya ranging antara 1,7% hingga kurang lebih 10%. Dan udah lama sekali kita udah melihat XRP sebagai top performer. Dan hari ini kita melihat XRP naik 10% menjadi top performer ke harga 0,4958 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah yang pertama teman-teman perlu kalian ketahui bahwa pemerintahan Jerman pada akhirnya telah menyelesaikan penjualannya. Nah semua bitcoin yang dipunyai oleh mereka sekarang telah outflow dan masuk ke dalam exchange. Nah kita nggak tahu apakah yang di exchange itu udah kejual semuanya atau belum. Tapi intinya di wallet mereka sekarang sudah tidak tersisa lagi bitcoin. Nah kalau kita berasumsi semuanya telah berhasil dijual, maka berarti kita telah menghilangkan salah satu sumber selling pressure selama satu minggu terakhir. Yaitu adalah pemerintahan Jerman. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan ini adalah transfer terakhirnya. Jadi Arkham berasumsi bahwa mereka jualannya di OTC teman-teman. Jadi ini juga adalah sesuatu yang sangat diharapkan sebenarnya dilakukan dari awal. Karena kalau misalnya mereka jualan dari OTC, kita bisa melihat perbedaannya teman-teman. Daripada ketika dia baru start jualan. Ketika pemerintahan Jerman baru start jualan, mereka jualannya itu di market. Sehingga kita melihat drop terjadi di harga bitcoin. Maka kita break di bawah 60 ribu. Tapi beberapa hari terakhir, sepertinya mereka jualannya melalui OTC. Sehingga pengaruhnya ke market itu tidak terlalu besar. Dan itu sebenarnya adalah senaria yang lebih diharapkan untuk dilakukan. Oke? Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu, Mereka dalam satu minggu terakhir ini telah menjual 42 ribu bitcoin. 42 ribu bitcoin. Kalau misalnya kita jadikan, kita anggap ya. Mereka jualannya rata-rata sama per jamnya. Itu berarti 250 bitcoin per jam. Dan 160 jam. 168 jam untuk menghabiskan semua 42 ribu bitcoin. Jadi kita bisa melihat seberapa resilience bitcoin ketika menghadapi selling pressure sebesar 42 ribu bitcoin. Dalam satu minggu ya teman-teman, kita melihat ada selling pressure yang sangat besar setiap hari terus berlanjut. Tetapi untuk 1-2 hari terakhir, sepertinya market mampu menyerap dengan sangat baik. Nah lalu pertanyaannya, siapa yang membeli? Gitu kan? Gak mungkin cuma kita-kita doang yang retail dan cuma mungkin belinya 1-2 bitcoin gitu kan? Atau mungkin di bawah 1 bitcoin. Ya jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah spot bitcoin ETF yang pertama. Karena teman-teman, tanggal 12 Juli kemarin kita melihat US ETF itu membeli dengan jumlah yang tidak kecil. 5.360 bitcoin berhasil mereka akumulasi. BlackRock berhasil menambahkan 2.080 bitcoin, Fidelity 2.000, Bitwise 490, bahkan GBTC atau Grayscale itu juga berada dalam keadaan inflow dan menambahkan 400 bitcoin. Jadi pembelian mereka di sini saja teman-teman secara total sudah 311 juta dolar. Nah itu sudah mampu untuk meng-counter penjualan yang dilakukan oleh pemerintahan Jerman. Nah inilah yang saya sampaikan di beberapa video terakhir teman-teman. Jika kita bisa melihat spot bitcoin ETF itu angka inflownya juga besar, maka kita harusnya bisa expect bahwa bitcoin tidak bakalan drop terlalu jauh lagi, karena berarti selling pressure-nya berhasil diserap oleh mereka. Nah tapi tentunya step berikutnya, kita perlu juga US ETF ini terus mendapatkan inflow yang angkanya besar supaya kita bisa mendapatkan semacam reversal. Karena kita tidak mau juga dong, cuma ranging di sekitaran area 57.000 sampai 53.000 gitu kan. Kita pengennya breakout, reversal kembali di atas angka 60.000. Nah selain itu teman-teman, selain spot bitcoin ETF yang terus melakukan pembelian, kita juga perlu tahu bahwa banyak sekali whales di luar sana yang sebenarnya tidak pernah kita track. Salah satunya yang sering kita track itu hanya adalah Mr. 100, karena di sini dia cukup mencolok ya, pembeliannya itu rata-rata 100 bitcoin. Makanya dijuluki sebagai Mr. 100. Dan dia sampai detik ini pun belum berhenti melakukan akumulasi teman-teman. Bahkan dari tanggal 9 Juli sampai sekarang, kalau teman-teman perhatikan, dia telah berhasil mengumpulkan lagi 900 bitcoin. Jadi dalam kurang waktu kurang lebih 3 hari, dia juga memberikan kontribusi yang cukup besar ya untuk menirap selling pressure dan berhasil melakukan akumulasi 900 bitcoin. Nah ini baru satu wallet teman-teman. Bayangkan kalau misalnya ada 10 whales yang melakukan hal yang sama, maka berarti perharinya ada ribuan bitcoin yang terakumulasi. Oke, sehingga yang tercermin di harga sekarang adalah kita melihat bitcoin itu walaupun terus mendapatkan selling pressure, tapi tidak lagi mendapatkan drop yang signifikan. Berbeda dengan apa yang kita lihat di tanggal atau awal Juli kemarin teman-teman. Ketika pemerintahan Jerman start melakukan penjualan, oke, pada saat itu kita drop dan kemudian break di bawah area 60 ribu. Dan sialnya mereka itu menjual teman-teman pada saat market lagi tidak liquid. Menjelang weekend pada saat itu, diikuti juga stok market Amerika Serikat itu tutup pada saat itu. Sehingga liquidity di market itu sangat tipis. Order booknya tipis, sedangkan mereka jualannya di spot. Nah, itu yang kemudian menyebabkan bitcoin break di bawah 60 ribu dan men-trigger banyak sekali hal. Yang pertama, men-trigger yang namanya long squeeze. Karena pasti banyak stop loss berada di bawah 60 ribu dolar. Diikuti juga, kita melihat orang-orang yang start panic selling. Yang membuat bitcoin pada akhirnya justru lanjut drop dan sempat menyentuh ke area 53 ribu. Sebelum pada akhirnya, sekarang kita mendapatkan ada konsolidasi dan mendapatkan semacam rebound lah teman-teman. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang sedang terjadi di bitcoin secara price action sekarang? Nah, kalau secara pribadi, teman-teman saya cukup menyukai ya. Saya cukup menyukai apa yang terjadi di bitcoin selama beberapa hari terakhir. Terutama mungkin 24 jam terakhir ya. Setelah kemarin kita sempat kembali ngeretes ke area support. Tetapi kita selalu terlihat berhasil ya untuk maintain area trend lainnya di sini. Ya, walaupun kalau misalnya kalian perhatikan ini bukan pergerakan yang rapi banget dari bitcoin. Tapi secara overall saya masih anggap ini adalah trend line yang masih mampu di hold. Gitu ya. Saya sampaikan di 1-2 video terakhir. Selama trend line dan juga area 56.600 ini tidak mampu kita jebol. Maka kita masih mempunyai potensi untuk mendapatkan rebound dari sana. Karena ini keduanya merupakan area support. Nah, teman-teman kalau misalnya kita perhatikan di time frame yang lebih kecil di 1 hour. Kemarin itu kita sempat kembali ke area 58.500 sebelum pada akhirnya kita kembali mendapatkan sell off. Nah, sell off-nya ini juga diakibatkan oleh apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa kalau kalian perhatikan stock market Amerika Serikat. Itulah yang juga terjadi. Baik Nasdaq maupun S&P. Awal pembukaan market kita melihat rally yang sangat kencang tapi jelang closing. Itu langsung tiba-tiba ada sell off yang sangat kencang. Nah, itu juga menyebabkan Bitcoin melakukan hal yang sama. Jadi kita bisa melihat bahwa untuk sekarang ya. Investor crypto itu masih dalam keadaan yang sangat cautious. Artinya sangat waspada. Gitu ya. Setiap kali ada pergerakan di S&P. Terutama kalau terjadi penurunan. Kita juga melihat Bitcoin melakukan hal yang sama. Menunjukkan bahwa sentimen market di crypto itu masih belum berubah. Dan belum beranjak dari ranah fear. Atau bahkan extreme fear. Kalau misalnya kalian lihat di fear and greed index untuk sekarang. Harusnya itu berada di area extreme fear. Nah, tapi so far so good teman-teman. Semua yang kita lihat di sini. Bagi saya pribadi masih 70%. Menurut saya adalah bentuk konsolidasi. Dari rally di sini. Rally konsolidasi. Sehingga membawa saya ke kesimpulan bahwa probabilitas untuk pergerakan berikutnya adalah masih ke atas. Yang lebih besar. Kalau ditanya persentasenya berapa, saya mungkin mengatakan kurang lebih 70%. Bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dari sini dan setidak-tidaknya ngerites ke area 60.000 dolar. Hanya karena kita bisa melihat ada rally dikutik konsolidasi. Dan konsolidasinya juga terlihat cukup panjang di sini teman-teman. Dan itu menurut saya adalah sebuah sign yang cukup baik. Kenapa? Ini adalah pemikiran saya teman-teman. Ketika kita melihat per hari-hari market berada di sekitaran area range 58.000 sampai 56.000. Menunjukkan bahwa di area tersebut, market mulai terkonsolidasi dan membentuk base yang baru. Sehingga, menurut saya probability-nya lebih besar adalah berikutnya kita bakalan menuju ke area 60.000. Meskipun, kalau kita bisa drop lagi sekali lagi, itu tidak mengubah senario tersebut teman-teman. Selama area trendline dan juga area 56.600 ini mampu kita hold. Maka saya rasa mau dua kali wave lagi seperti ini pun fine gitu. Kalau kita ingat bahwa kita sekarang berada di weekend, Sabtu, otomatis volume perdagangan tidak akan terlalu kencang. Justru rawan akan manipulasi. So, kalau misalnya teman-teman yang nekat mau mencari peluang, ya saya rasa kali ini juga belum saatnya. Masih saya lebih prefer adalah untuk screening di altcoin. Karena kalau misalnya di bitcoin, untuk sementara pergerakannya terlalu choppy buat saya, tidak rapi, setup-nya juga tidak terlalu jelas. Sehingga saya lebih memilih untuk stay away. Nah, kalaupun saya memaksakan mau ke bitcoin, maka ada beberapa hal yang harus terjadi dulu sebelum saya mungkin bisa mendapatkan setup lagi. Contohnya apa? Contohnya kalau kita kembali ke area trendline di sini. Dan kemudian mendapatkan ada reversal pattern. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan. Dari sini mungkin ratio-nya bakalan cukup memadai. Kalau kita menerikkan sampai 60.000. Ya kan? Itu adalah senario pertama. Atau yang kedua, kalau misalnya kita langsung rally dari sini, dan kita mendapatkan ada reversal pattern dari sana, ini juga bisa menjadi merupakan setup untuk scalping. So, antara salah satu dari kedua area ini disentuh dulu, dan kemudian ada setup dari sana, itu mungkin baru bisa dimanfaatkan. Tapi untuk sementara, saya lebih prefer bahwa kita mendapatkan ada rally terlebih dahulu ke area 60.000. Dan tentunya, ya harapan kita semua kita mampu breakout ya, dari sana tanpa ada hadangan. Tapi saya rasa akan sangat sulit untuk melihat hal tersebut terjadi. Artinya, kalau kita pun mau break di atas 60.000 sampai 61.000 di sini, menurut saya akan ada semacam perlawanan yang keras dulu dari para sellers gitu ya. Mungkin kita akan sedikit pullback dari sana, dan baru akan breakout setelahnya. Karena sekali lagi, teman-teman, area 60.000 sekarang sepertinya sudah akan kita flip menjadi area major-major resistance, setelah sebelumnya merupakan area major support. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video, bye-bye.